Hai akhirnya aku balik dengan video yang aku sudah janjikan tentang bagaimana cara mencegah dan mengatasi jerawat sesuai pengalaman aku dan tapi disclaimer dulu cara-cara yang aku lakukan ini memang belum ketuh akan cocok di kamu dan iya kalau misalnya memang ternyata tidak cocok ya mohon maaf tetapi memang ini adalah hal-hal yang sudah aku lakukan selama bertahun-tahun yang aku udah berniat aku sudah menuliskan di notes infon ku dari yang mulai cara mencegah dan cara mengatasi Oke kita akan mulai kita mulai dari cara mencegah dulu ya pertama adalah makan dijaga maksudnya di sini adalah tahu sendiri dan udah tersebar dimana-mana makan dijaga biar gak jerawatan ini bener banget karena memang dulu itu salah satu penyebab jerawat itu semakin beranak-minak itu karena memang makanku terlalu kurang bergizi walaupun sampai sekarang juga tapi dulu itu berparah makanku itu baru kayak makan tukang makannya kuli yang berbanyak dan itu no vegetables no fruits karena aku membenci mereka sampai saat ini tapi dulu berparah dan aku dulu sangat suka dengan coklat dan kaca-kancangan sekarang aku bener-bener menjauh dari yang namanya kacang aku bener-bener anti dan ill feel semenjak aku berhasil sembuh dari jerawatku aku bener-bener gak mau nyentuh yang namanya kacang jadi dimana ada katanya mitos jerawat eh kacang bisa menyebabkan jerawat itu menurutku bener karena setelah aku menjauh kacang aku berhasil gak jerawatan terus yang kedua pakai air yang bersih di sini kenapa aku bilang yang mencegah jerawat itu bisa dengan air yang bersih karena lagi-lagi gak mungkin kan kita akan cuci muka dengan air yang kotor walaupun muka kita nggak sensitif pun kita nggak akan mau kan cuci muka dengan air yang kotor kalau itu terpaksa gitu kan pasti kalau tidak terpaksa ya yaudahlah dengan bismillah gitu ya kan tapi memang di sini aku lebih tekankan buat kamu yang kulitnya sensitif seperti aku dulu beberapa sensitif gampang merah dikit-dikit uh nggak bisa ngapa-ngapain gitu memang cara satu-satunya adalah bawa lah air mineral dulu aku bener-bener seprotektif itu sama mukaku jadi aku sampai beli dan nge-stock air mineral kemana-mana buat cuma cuci muka aku nggak mau cuci muka kalau misalnya airnya nggak ngalir jadi aku maunya air ngalir yang biasanya kalau kudu itu kan airnya ngalir itu aku baru mau tapi kalau misalnya emang nggak ada air ngalir atau nggak ada air mineral aku nggak akan cuci muka bener-bener nggak akan cuci muka nggak mau karena aku nggak karena aku pernah yang aku cerita di story itu kan aku cerita kalau misalnya gara-gara air sungai itu kan kulitku langsung berkontraksi gitu kan langsung reaksi super parah dan aku tidak mau itu terjadi lagi sehingga aku hanya percaya kepada air mineral dan air mengalir waktu itu waktu kulitku lagi sensitif-sensitifnya SMP itu tapi sekarang Alhamdulillah kulit aku sudah badak jadi walaupun pakai air apa aja Alhamdulillah tidak kenapa-kenapa Alhamdulillah terus selanjutnya jangan ganti produk why karena seperti ceritaku ya itu kan aku sempat breakout makin parah gara-gara aku ganti sabun muka kan dan memang benar coba tanyakan ke siapapun yang kulitannya jerawatan biasanya memang karena ganti produk atau mungkin kayak nggak sengaja pengen ganti produk eh malah jerawatan gitu loh jadi kalau memang tipe-tipe muka kamu itu adalah tipe muka tipe muka yang sensitif lebih baik kalau misalnya kamu udah nemuin satu sabun atau produk-produk seperti skin care kayak gitu-gitu ya yang emang udah cocok jangan ganti-ganti jangan tergoda untuk mengganti produk kalau kulit muka kamu itu adalah tipikal yang sangat-sangat sensitif karena emang susah muka itu untuk jadi pemilik kulit muka sensitif jadi sabarlah kalau memang nanti sudah badak kulit mukanya tidak papa ganti-ganti produk terus selanjutnya pastiin muka nggak nempel kemana-mana yang disini maksudnya adalah lagi-lagi kalau muka kamu itu adalah tipikal yang sensitif ya ini nggak bicarain kulit muka yang badak gitu kalau misalnya emang sensitif sensitif jangan asal nempelin muka kayak contohnya kebantal atau mungkin ke boneka mungkin yang tembok mungkin kalian sedang buntu dan ingin menempelkan muka ke tembok gitu kan ya tapi ngapain juga ya kayak gitu misal kayak kamu rasa kamarmu udah bersih dan kamu bebas untuk menempelkan mukamu kemana-mana jangan kalau memang kamu adalah tipikal muka yang sensitif lebih baik jangan menempelkan mukamu kemana-mana tahanlah kalau bisa kasih penahan di setiap sudut muka kamu biar nggak nempel kemana-mana karena memang kita tuh nggak akan tahu apa aja bakteri yang ada di luar sana gitu loh walaupun kelihatannya bersih but it is not itu tuh nggak menjamin kelihatannya bersih bukan berarti bersih jadi jangan pernah lihat dari covernya saja terus jangan pijaman alat makeup sama temen atau handuk ya jangan kalau memang tidak terpaksa terpaksa banget ya usahakan mending pakai tangan deh daripada harus tuker-tukeran alat makeup maksudnya disini alat makeup kayak tuker-tukeran brush kalau misalnya aplikasi bedak kan misalnya pakai brush terus udah kena pipinya si temen terus kena pipi kita atau mungkin pakai bedak itu bisa spons udah kena pipi temen pakai terus kena pipi kita oh tidak janganlah begitu wahai teman-teman yang mukanya mudah jerawat berjerawat karena yang pertama kasian muka kita bisa saja dia itu nggak kenapa-kenapa karena kulit mukanya udah badak gitu ya tapi bakteri-bakteri yang dia itu yang dia itu lari ke muka kamu muka kamu karena kamu sama temenmu yang lagi tuker-tukeran gitu kan dan saat bakteri dia itu datang ke kamu alhasil muka kamu menjadi berjerawat gitu dan yang kedua adalah kasihan temen kamu kamu sudah berjerawat ternyata kamu menulari bakterimu ke temenmu itu itu benar-benar bisa nular lho karena menurutku emang bisa aku udah kayak selalu memperhatikan dan aku sudah pro tentang jerawat berjerawat aku selalu ngerasa jerawat itu bisa nular walaupun aku nggak tahu itu teori ada atau enggak tapi aku percaya itu bisa karena aku pernah mengalaminya nggak sekali tapi ya nggak sampai lima kali cuman lumayan pernah terjadi berkali-kali jadi jangan pernah tuker-tukeran alat makeup atau handuk biasanya handuk kan buat ngelap muka gitu ya jangan mending pakai tisu atau belilah tisu atau kalau nggak mampu menunggu muka kamu kering atau nggak mampu buat beli tisu tunggulah muka kamu sampai kering terus yang terakhir jangan terlalu panas-panasan kenapa karena memang menurutku kalau misalnya kita terlalu panas-panasan itu Sina Masari itu emang kan kurang baik gitu ya Sam untuk muka jadi aku bukan ngelarang kamu untuk tidak berkegiatan outdoor tetapi lebih baik kalau misalnya kamu mau ber-outdoor-outdoor ya dengan kondisi muka yang sensitif dan gampang berserawat itu lebih baik carilah cara terbaik untuk menutupinya jadi maksudnya disini kalau misalnya kamu bener-bener anaknya itu outdoor banget tutupilah dengan buff kalau bisa jadi cuma jangan cuma sekedar masker jadi pakailah buff yang selalu buff akan aku taruh gambar disini jadi bisa nutupin dari sini sampai leher gitu kan ya karena memang aku juga gitu walaupun sampai sekarang udah badak gitu ya hitungannya alhamdulillah mukanya udah nggak sensitif kayak dulu tapi aku tetap pakai buff kalau naik motor lama lagi apalagi kalau misalnya kemana-mana kan siang gitu ya itu aku selalu pakai buff karena enak aku merasa perbedaannya itu signifikan banget dari aku yang biasanya cuma pakai masker atau pakai buff itu bener-bener enak pakai buff lebih melindungi muka dan lebih apa ya nge-cover gitu wess nge-cover itu tadi udah cara mencegah sekarang kita berlari ke cara mengatasi yang pertama nomor pertama yamin aja kalau misalnya ada jerawat jangan dikui-kui bahasa orang baliannya itu emang dikui-kui tapi bahasa Indonesia kayak jangan dipegang terus di kayak gitulah paham gak sih kayak kemisalnya kita kita nih udah pegang jerawat pastikan kayak ada rasa penasaran dan akhirnya semakin memegang-megang gatal ingin menyentuh kayak gitu-gitu kan nah itu cara menjaga cara mengatasinya memang jangan pernah memegang jerawat walaupun cuma ada satu dan itu kecil banget jangan pernah memegang karena aku pengalaman sampai sekarang ya kalau misalnya ada komedo tau gak sih komedo yang putih-putih itu loh yang kayak isinya kecil banget yang ada putihnya itu kalau misalnya aku kui dengan terpaksa jadi dia belum waktunya keluar tapi udah aku mau keluarin dengan terpaksa ujung-ujungnya dia akan bergerawat serius sumpah jadi pelajarannya adalah jangan pernah menyentuh calon jerawat atau jerawat sabar pasti akan tenggelam dengan sendirinya kok jangan pernah menyentuh karena lagian kalau kalau disentuh dia itu akan semakin beranak minat dan semakin membesar kedua kalau bisa pakai air bersih kalau pas udah jerawatan jadi kembali lagi ke cara mencegah tapi ini cara mengatasinya juga hampir sama ya jadi kalau misalnya emang sedang sedang jerawatannya hindarilah air-air kotor benar-benar hindari benar-benar jauhi dan kalau bisa belilah air mineral hanya untuk cuci muka kalau emang terpaksa kalau emang enggak harus cuci muka ya udah enggak usah cuci muka karena emang air itu sepengaruh itu sama kulit sensitif kalau misalnya sekali kena air kotor pasti jerawat itu akan beranak pinak ini beneran aku udah pro soal jerawat berjerawat kayak gitu jadi hindarilah air yang kurang bersih menurutmu kalau memang itu kurang bersih ya udah jauhi kalau emang menurutmu itu bersih ya ya sudah itu karena emang kan mungkin menurut bersih dan enggak bersih itu kan relatif cuman ya kalau aku disini pokoknya yang enggak bening warnanya juga bukan warna air yang bersih pasti akan aku jauhi sampai saat ini sih kalau enggak kepepet berbeda kepepet itu berbeda kepepet baru aku pakai terus pakai sabun muka yang udah cocok kenapa jangan kuda ganti karena memang ya itu tadi seperti cara menjaga tadi biasanya untuk menjaga jerawat itu harus sabar gitu ya jadi memang jerawat itu bukan sebenarnya kadang itu jerawat itu enggak harus diatasi tapi harus dibiarkan sebenarnya apalagi jumlahnya cuma satu tapi biasanya anak-anak zaman now itu kan kayak panik gitu kan itu sebenarnya enggak apa-apa sabar sabar tunggu dulu biasanya untuk waktu menunggu itu sekitar satu sampai dua mingguan gitu ya biasanya kalau saya didiemin aja nggak disentuh satu minggu udah kempes kalau diapu jerawatnya itu sampai sekarang aku selalu ngitungin waktu jerawat kempes itu ternyata emang jangka waktunya itu satu-satu sampai dua minggu malah sering satu minggu sih jarang untuk dua minggu itu kalau enggak dipencet-pencet ya cuman kalau saya dipencet dan dia kayak iritasi semakin merah itu biasanya lebih lama lagi bahkan pernah satu bulan itu enggak kempes-kempes terus nah tadi kalau misalnya emang udah cocok sama sabun sabun cuci muka gitu ya jangan ganti-ganti karena memang biasanya bukan pengaruh sabunnya tapi memang wajah kamu emang lagi pengen berjerawat aja dan butuh didiemin gitu kan jadi nggak perlu ganti sabunnya cuman kalau emang jerawatannya itu karena salah sabun itu coba kamu cuci muka dengan sabun bayi atau sabun sabun yang memang sudah dipakai 99% di dunia ini dan terbukti ampuh gitu loh jadi maksudnya disini carilah review dulu sebanyak-banyaknya sabun apa yang memang cocok untuk berjerawat karena ini kan kasusnya kamu sedang memang salah sabun gitu ya jadi akhirnya muncul jerawat nah itu kalian coba cari reviewnya kalau memang 99% banyaknya bilang sabun itu bagus cobalah pakai itu kayak gitu paham nggak sih maksudnya disini jadi kalau misalnya jadi yang pertama eh terkadang itu kita jerawatan itu bukan karena sabun tapi memang muka kita lebih pengen jerawatan aja dan tetaplah pakai sabun yang bisa kamu pakai kalau memangnya kamu cocok dan lebih gemin jerawat itu yang pertama terus yang kedua kalau emang salah sabun berarti gantilah sabun itu dengan coba ya coba dengan sabun bayi aku dulu kayak gitu waktu aku belum beritahu produk-produk kayak gitu kan aku belum trauma pakai sabun-sabunnya drugstore begitu aku pakai sabun bayi dan tapi semakin aku dewasa ini wes semakin aku dewasa aku tahu banyak produk aku pasti akan memakai produk yang 99% bilang kalau itu bagus dan banyak yang pakai jadi kalau memang kasusnya aku jerawatan karena salah produk aku akan mengganti produk yang nggak cocok itu dengan produk yang baru dan yang pasti orang-orang banyak banget yang cocok harus banyak harus benar-benar ngitung yang banyak itu berapa yang nggak cocok itu berapa kalau bisa 99% orang itu cocok terus jangan coba obat-obatin kalau sabun selama dua minggu belum bekerja jadi gini kalau misalnya kita habis beli sabun baru gitu ya untuk ngobati jerawat misal kalian ngerasa besoknya itu kayak aku nggak ada berubah signifikan ya ya iyalah nggak bisa langsung ibu sabar jadi memang untuk waktu kalau dia aku ya pengalaman aku selama ini untuk produk-produk itu biasanya menyesuaikan selama dua minggu jadi sabar aja dulu misal ternyata jerawatnya emang nggak kempes tapi dia itu selama nggak bertambah walaupun dia nggak kempes ya walaupun dia nggak meredah tapi setidaknya dia itu nggak bertambah itu tandanya cocok tapi mungkin dia sedang ber itu loh beradaptasi sama muka nah itu tunggu dulu dua minggu kalau misalnya emang belum dua minggu dan kamu udah niat ganti wasalam selamat menjumpai penderitaan baru jadi berbeda kalau misalnya sebelum dua minggu itu jangan ganti-ganti sabun dulu dan jangan obat-obatin jerawatnya lagi-lagi jangan dipegang karena kalau kita ngobatkan obat otomatis dipegang nah terus belum lagi kalau misalnya ya itu kalau misalnya obatnya cocok biasanya obat-obat gel gitu kan atau obat-obat yang kamu beli dengan googling dengan bermodal hanya review atau mungkin itu harusnya obat keras dan harus resep dokter tapi kamu beli di apotik itu lebih baik jangan dulu kalau memang sebelum dua minggu itu berakhir setelah dua minggu kamu bebas melakukan apa aja karena dari dua minggu itu biasanya udah kelihatan itu produk yang kamu gunakan awalnya untuk mengobati jerawat kamu itu ampuh atau enggak kalau emang nggak ampuh silahkan bergantilah terus jangan teman-teman makanya nyebabin jerawat of course jauhkan makanan junk food selama berjerawat dan kacang-kacangan I hate aku sangat memenci kacang-kacangan terus ini biasanya kalau aku lagi jerawatan itu aku akan berhenti skin care-an yang biasanya pakai krim malam krim pagi atau aku pakai sunblock kayak gitu-gitu itu aku benar-benar berhenti dan aku cuman pakai aloe vera apa enggak sih jadikan sekarang udah banyak bertebaran aloe vera gitu ya kayak jadinya punya Wardah atau mungkin punya Nature Republic yang punya Korea itu pokoknya sekarang banyak bertebaran tapi kalau aku sendiri pakai yang Wardah itu jadi kalau misalnya emang berjerawat dan muka aku kayak benar-benar iritasi super itu aku pakai Wardah itu cuman pakai itu jadi malam aku diemin pakai itu terus aku mana-mana base nya itu akan pakai aloe vera gel karena aku nggak mau karena wajahku sedang menderita dan aku semakin kasih skin care padahal kondisinya sedang nggak sehat kayak gitu jadi aku bakal stop skin care dulu tapi aku bener-bener fokus sama aloe vera karena emang di mukaku aloe vera itu sangat-sangat amat membantu terus cara yang terakhir kalau memang sudah mentok pengen mengatasi dan menghilangkan jerawat pergilah ke dokter seperti yang saya lakukan tapi itu lebih direkomendasikan kalau misalnya jerawatnya udah parah ya udah bener-bener parah kayak merajai muka gitu sebaiknya emang ke dokter dan kalau misalnya emang jangan minta-minta facial ke tempat-tempat yang kurang terpercaya bukannya aku disini kayak subjektif atau menyuruh kalian itu tidak percaya kepada siapapun cuman memang ya tahu sendiri kan yang terpercaya pasti hasilnya akan jauh lebih baik oke sekian dulu tips mencegah dan mengobati jerawat menurut aku mohon maaf kalau misalnya terlalu panjang dan mohon maaf bila salah-salah ada salah salah kata semoga video ini bermanfaat dan maafkan kebulukan rambutku karena aku sedang males mencatok aku sedang dalam masa-masa untuk menjauhkan rambutku dari catokan dan ya semoga video ini bermanfaat jangan lupa untuk berikan like komen dan subscribe kalau misalnya kamu suka dengan video ini berikan saran juga di bawah dan selamat berjumpa lagi di video selanjutnya dadah selamat menikmati